Hai assalamualaikum selamat siang sedulurku kesempatan hari ini langsung kita coba aplikasikan herbicida selektif untuk tanaman padi dengan tiga perlakuan dari satu sumber herbicida yang telah kita dapatkan kemarin nah ketiga herbicida ini akan coba kita aplikasikan pada lokasi sawah yang sama dengan dosis yang sama namun perlakuan yang berbeda-beda ketiga-tiganya ada penggunaan tunggal yaitu herbicida serendi saja kemudian ada gabungan herbicida serendi dan nugras dan juga ada gabungan antara herbicida serendi dan herbicida rhodiamin maka sedulur ikuti saja video ini selengkapnya dan bagi sedulur yang pernah melakukan hal hal serupa bagaimana hasil dan perbedaannya silakan sedulur berikan tangkapan dan gambaran dari apa yang telah sedulur lewati baik sedulurku dimanapun berada penggunaan herbicida itu pada dasarnya untuk tanaman padi rata-rata adalah herbicida bersifat selektif artinya herbicida itu bisa memisahkan mana antara tanaman padi dan mana pula gulma sehingga dibunuh oleh herbicida itu adalah gulmanya dan padinya diselamatkan namun ada beberapa herbicida yang bisa memberikan efek samping pada tanaman padi kita misal memberikan efek stres atau sedikit menghambat pertumbuhan tanaman padi kita namun dari penggunaan ketiga herbicida kita kali ini katanya kata mereka apakah benar atau tidak itu terserah mereka katanya ini tidak ada efek apapun untuk tanaman padi dan sedulurku perlu juga kami ulangi untuk setiap herbicidanya pertama herbicida serendi ini adalah herbicida selektif yang berbahan aktif bispiribaksozium dan pirazosulfuran dengan cara kerja sistemik yang menargetkan gulma berdaun lebar gulma daun sempit dan gulma teki-tekian kemudian untuk dosis anjuran dari mereka penggunaannya untuk kemasan 25 gram dapat digunakan untuk empat tangki penyemprotan untuk tiga dan empat tangki penyemprotan menurut mereka maka yang kita gunakan hari ini yaitu untuk empat tangki penyemprotan dan sedulur biar lebih mudah untuk kita membagikan takarannya maka herbicida tepung ini kita campurkan dengan air terlebih dahulu dengan membuat takaran pribadi secara manual karena dulur gini kalau dia ini tidak kita bagikan dengan cara-cara seperti ini maka ketika kita ke sawah itu harus bawa timbangan kecil untuk membagikan 25 gram menjadi empat pembahagian artinya setiap pembahagiannya mendapatkan 6 gram lebih maka itu sangat menyulitkan dan metode termudahnya kita masukkan dalam botol seperti ini kemudian kita tambahkan air dengan takaran pembahagian empatnya itu sesuai dengan selera kita masing-masing kemudian sedulur untuk herbicida rhodiaminnya ini juga adalah herbicida untuk tanaman padi yang bekerja secara sistemik yang mampu mengendalikan gulma berdaun lebar nah sebenarnya gulma daun lebar ini pun sudah dikendalikan oleh herbicida serendi tadi namun penggunaan rhodiamin pada tanaman padi itu bisa memberikan dampak lain efek positif lain untuk tanaman padi di mana rhodiamin kata mereka bisa membuat tanaman padi menjadi melar atau ngangkang sehingga proses pembentukan anaknya menjadi lebih banyak karena sirkulasi udara di rumpun padi kita menjadi lebih baik dan untuk dosis penggunaan daripada herbicida rhodiamin itu kata mereka bisa digunakan 2-3 tutup botolnya untuk 1 tangki penyemprotan dan pada penyemprotan percobaan kali ini dulur kita gunakan 2 tutup botolnya saja kemudian dulur untuk herbicida nugras herbicida nugras juga herbicida sistemik yang dapat mengendalikan gulma daun sempit pada tanaman padi nah sebenarnya gulma yang menjadi sasaran daripada nugras juga sudah ditangani oleh herbicida serendi tadi namun penggunaan herbicida serendi dan herbicida nugras menurut mereka adalah sebuah sirkel zona bebas gulma maka oleh karenanya perlu kita lakukan percobaan ketiganya dan dulur untuk dosis daripada herbicida nugras ini kata mereka bisa digunakan 20-25 mili untuk 1 tangki penyemprotan dan yang kita gunakan hari ini dulur 20 mili saja untuk 1 tangki penyemprotan kemudian untuk pembagian wilayah penyemprotannya yang disini petekan yang di atas ini ini kita gunakan serendi tunggal disini serendi tunggalnya saja dengan kondisi airnya nanti kita perhatikan pada saat penyemprotan kemudian untuk penggunaan serendi dan nugrasnya pada petakan yang besar ini di pinggiran yang di bawah sana sampai pada batas tengah yang itu di bagian gulutan tanaman cabai kita yang ada putih-putihnya itu kemudian dari yang sisanya ke sebelah sini kita gunakan serendi dan rhodiaminnya nanti kita coba lihat bagaimana perbedaan dari ketiga perlakuan herbicida selektif untuk tanaman padi yang kita lakukan percobaan disini dan beginilah penampakan kondisi sawah yang kita lakukan penyemprotan herbicida serendi secara tunggal nah kondisinya kurang lebih seperti ini dulur lebih kering tanpa air pulmah juga tergolong banyak sekalipun rekomendasi penggunaannya ketiga herbicida tersebut kondisi airnya itu jangan terlalu banyak atau bisa dikatakan macak-macak pada saat melakukan penyemprotan namun dulur karena kita kekurangan air tidak ada hujan tidak ada stok air maka kondisi seperti ini kita mainkan saja nah apakah sedulur pernah melakukan penyemprotan herbicida serendi pada kondisi seperti ini ayo berikan komentarnya nah kurang lebih seperti ini dulur ini tetap kita kerjakan dan nanti kita tunggu hasilnya beberapa hari ke depan kemudian untuk kondisi penyemprotan serendi dan nugras ini kondisinya kurang lebih seperti ini kondisi gulmah rata-rata sama hanya saja pada bahagian ini airnya memasuki kategori ideal dimana sebahagian besarnya memang masih macak-macak sekalipun pada sebahagian kecil sudah mulai mengering tidak ada air dan kondisinya seperti ini ini kita lakukan penyemprotan dengan cara yang sama menggunakan nodule yang sama tangki yang sama dan dosis seperti yang kita sampaikan di awal tadi kemudian kondisi yang ketiga penyemprotan herbicida serendi dan rhodiaminnya kondisinya seperti ini ini dia berada di tengah diantara kondisi kedua tadi dimana kalau herbicida serendi tunggal itu diaplikasikan pada lahan yang relatif kering kemudian untuk campuran nugrasnya diaplikasikan pada kondisi lebih macak-macak maka untuk serendi dan rhodiamin diaplikasikan pada kondisi sawah yang relatif lebih kekering namun belum kering dan tidak juga macak-macak artinya kondisi kekeringannya sudah menuju pada angka 30% dan dulur penyemprotan ini kita laksanakan di tengah berpahan angin yang cukup pencang juga semoga dengan kedua faktor pengganggu itu terutama dari kondisi air yang kedua kondisi angin tidak mengurangi efektivitas daripada herbicida yang kita gunakan dan untuk hasil pastinya dulur silahkan ikuti channel ini nanti kita bahas manakah yang memberikan hasil terbaik dan mana pula yang hasilnya biasa-biasa saja atau bahkan hasilnya bisa kita singkirkan kita abaikan perlakuannya nah dulur demikian perlakuan kami apakah ada yang sama seperti ini apakah ada yang belum mengetahui ini atau ada hal yang perlu ditanyakan dari kombinasi 3 herbicida untuk tanaman padi yang kami lakukan ini silahkan dulur main-main di kolom komentar corek-corek disana tinggalkan jejak kita coba balas satu persatu setiap pertanyaan dan komentar dari sedulur semuanya tinggalkan jejak asalkan itu bukan jejak bermusuhan dan dulur demikian saja terima kasih atas perhatiannya kami selesaikan pekerjaan dan nantikan hasilnya selamat beraktivitas semoga rezekinya lancar-lancar jaya salam hormat salam satu lumpur dan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh